Pada sore hari ini, kita di akhir pekan ini, kita mengadakan pameran kebiar UMKM. Kita akan tahu bahwa UMKM yang ada di Jepara jumlahnya 81.399, dan yang pada pameran saat ini sekitar 125 stand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kita lihat dengan tadi yang kami survei ataupun kita lihat di masing-masing stand, itu rata-rata menjajahkan makanan seperti minuman dan juga makan sehari-hari. Itu paling tidak, dan ada juga kerajinan. Mungkin kalau perputarannya satu hari, misalkan per orang mempunyai omset sekitar 500-100 juta, paling tidak kita 250 juta itu bisa direper kalemnya. Tapi kalau kita tiga hari, paling tidak kita hampir 750-1 miliar. Itu yang berputar, belum termasuk yaitu UMKM yang sudah ada di putaran alun-alun dua ini. Sawoh dengan adanya pameran ini, maka geliat daripada UMKM akan semakin tambah, dan masyarakat juga akan semakin semangat untuk berusaha untuk memanjukan ekonomi Jepara. Semangat UMKM, semoga berkah dan Jepara sesatah. Pak, terkait bantuan untuk UMKM Karimun Jawa tadi, Pak? Itu begini, jadi di Karimun Jawa itu kan mungkin saat ini kan ada sedang yaitu permasalahan di sana kan tambah, tambah udang itu kan ada, sehingga kita juga mencoba membantu masyarakat Karimun Jawa, baik yang berdampak langsung dari petambah maupun dari masyarakat yang kena dampak tambah. Itu coba kita walaupun tidak membantu seluruhnya, tapi kita mencoba UMKM sana kita bangkitkan di dalam tuan tadi. Ada tenda, ada sablon, ada gerubang. Memang tidak seluruhnya, tapi itu paling juga membangkitkan masyarakat yang ekonominya sedang terpuruk, bisa bangkit untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!